Tim Nas Foli Putra Indonesia kalah menyesakan 2-3 dari Thailand dengan skor 20-25, 27-25, 25-20, 16-20, dan Desember 15. Laga Tim Nas Foli Putra Indonesia versus Thailand digelar di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis, 13 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Tim Nas Foli Putra Indonesia gagal melaju ke semifinal. Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Indonesia tertinggal lebih dahulu 0-1. Tetapi kemudian, Hendra Purniawan tampil apik hingga membawa Tim Nas Foli Putra Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Setelah itu, kejar-kejaran angka terus terjadi. Namun perlahan, Tim Nas Foli Putra Indonesia bisa tampil lebih dominan. Farhan Halim CS mulai menjauh dari Thailand menjadi 7-5. Sayangnya, Tim Nas Foli Putra Indonesia gagal menjaga konsistensinya. Thailand perlahan mengejar menjadi 8-8 dan malah berbalik, unggul menjadi Agustus 10. Setelah tertinggal, timeout pun diambil Indonesia. Usai timeout, Indonesia berusaha mempertipis ketertinggalannya. Tetapi, Thailand malah makin leluasa merebut poin demi poin sehingga makin unggul 16-11. Setelah itu, Petaka datang ke salah satu pemain Indonesia, yakni Diozul Fikri, yang terkena cedera karena kakinya terkilir saat menghalo bola. Dio pun dibawa keluar lapangan dan tak bisa melanjutkan laga. Posisinya kemudian digantikan oleh Nizar Zulfikar. Tetapi, Tim Nas Foli Putra Indonesia masih terus tertinggal 19-23. Akhirnya, Tim Nas Foli Putra Indonesia menyerah dengan skor 20-25. Di set kedua, Tim Nas Foli Putra Indonesia kembali gagal membuka laga dengan api. Mereka tertinggal lebih dahulu. Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah itu berkat aksi Rifan Nurmulki. Setelah itu, kejar-kejaran angka terus terjadi. Tetapi, Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil tampil lebih tangguh dan unggul 9-7. Sayangnya, kondisi ini tak bertahan lama. Thailand yang gencar menyerang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan malah berbalik unggul Desember 11. Setelah itu, Tim Nas Foli Putra Indonesia beberapa kali membuang poin karena kesalahan serp. Meski begitu, squad Garuda bisa tetap tampil percaya diri. Mereka bahkan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Indonesia pun berbalik unggul menjadi 20-19. Setelah itu, duel makin sengit. Beberapa kali Tim Nas Foli Putra Indonesia yang berada dalam set point berhasil digagalkan Thailand yang menyamakan kedudukan. Tetapi, ketenangan Rifan CS membuat Tim Nas Foli Putra Indonesia bisa menang dengan skor 27-25. Skor pun menjadi imbang 1-1. Di set ketiga, Tim Nas Foli Putra Indonesia tampak tampil lebih percaya diri. Tim Nas Foli Putra Indonesia sudah unggul cukup jauh 5-3. Permainan Rifan CS pun tampak tampil lebih baik dari dua set sebelumnya. Mereka pun semakin memperbesar keunggulan menjadi 10-3. Thailand kini kerap melakukan error yang membuahkan poin tambahan untuk Indonesia. Indonesia pun makin tak terbendung dan sudah unggul 14-5. Meski Thailand berhasil mendapat beberapa poin, Tim Nas Foli Putra Indonesia masih tetap unggul jauh menjadi 20-12. Setelah kerap melakukan kesalahan, Tim Nas Foli Putra Indonesia akhirnya bisa menang dengan skor 25-20. Indonesia pun berbalik unggul 2-1. Di set ketiga, Thailand bangkit. Mereka merebut 5 poin beruntung. Tim Nas Foli Putra Indonesia pun langsung meminta time out. Usai kembali bermain, Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil memangkas jarak, tetapi Thailand tetap unggul. Dominasi Thailand terus berlanjut hingga unggul jauh 14-5. Indonesia sejatinya berhasil bangkit hingga memperkecil ketertinggalannya usai memasukkan Farhan Halim kembali. Tetapi, Thailand akhirnya bisa keluar dari tekanan dan menang dengan skor 25-16. Skor pun kembali imbang 2-2 sehingga laga dilanjutkan ke set kelima. Di set penentuan, Thailand membuka laga dengan api. Mereka merebut 4 poin beruntung. Setelah meminta time out, perolehan poin Thailand akhirnya bisa dihentikan Rifan menjadi 1-4. Tim Nas Foli Putra Indonesia berusaha memberi perlawanan, tetapi Thailand tetap unggul di interval dengan skor 8-4. Usai interval, Indonesia berhasil bangkit. Poin demi poin dirai hingga Tim Nas Foli Putra Indonesia bisa menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Setelah itu, kejar-kejaran angka tersaji. Tetapi, Indonesia akhirnya kalah dengan skor Desember 15. Tim Nas Foli Putra Indonesia kalah menyesakan 2-3 dari Thailand dengan skor 20-25, 27-25, 25-20, 16-20, dan Desember 15. Laga Tim Nas Foli Putra Indonesia versus Thailand digelar di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis, 13 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Tim Nas Foli Putra Indonesia gagal melaju ke semifinal. Dual sengit sudah tersaji sejak awal laga. Indonesia tertinggal lebih dahulu 0-1. Jadwal Tim Nas Foli Putra Indonesia versus Thailand di perempat final AVC Challenge Cup 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimainkan pada Kamis, 13 Juli 2023, esok pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia kembali memperlihatkan keberingasannya di AVC Challenge Cup 2023 pada babak 12 besar. Setelah menyapu bersih kemenangan di fase grup dengan mengalahkan Sri Lanka 3-1 dan Bahrain 3-2, Indonesia mengalahkan Kasahstan. Dalam duel yang berlangsung Rabu, 12 Juli 2023, siang WB, Farhan Halim dan kolega sukses menang dengan skor telak 3-0. Meski begitu, set pertama tidak dimenangkan dengan mudah karena memerlukan DUC hingga Indonesia akhirnya menang 30-28. Kemudian, Farhan Halim dan kolega menang 25-21 di set kedua. Pada set ketiga, keadaan menjadi lebih mudah, Indonesia menang dengan skor 25-15. Dengan demikian, Indonesia pun lolos ke perempat final. Lawan yang akan dihadapi adalah rival sesama wakil Asia Tenggara, Thailand, yang mengalahkan Hong Kong 3-1 di 12 besar dengan rincian 15-25, 25-8, 25-22, dan 25-11. Ini bakal menjadi pembuktian Indonesia selaku Raja Asia Tenggara di kancah voli. Bisa dikatakan begitu, karena Indonesia memenangkan emas pada nomor voli putra DC Games 2023 lalu. Pada saat itu, Indonesia dan Thailand tidak berkesempatan bertemu. Sebab, Thailand gugur di semifinal dari Kamboja, selagi Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0. Indonesia kemudian mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 di final. Sementara itu, Thailand dipermalukan Vietnam dengan skor 0-3. Timnas Voli Putra Indonesia kini berada di peringkat ke-64 dunia berdasarkan data dari situs Volleyball World, selasa 11 Juli. Berdasarkan situs Volleyball World, skuad merah putih kini mencatat 41,34 poin. Indonesia berada di atas Kazakhstan yang jadi lawan di final 12 AVC Challenge Cup 2023, Rabu 12 Juli. Indonesia berada di peringkat ke-64, sedangkan Kazakhstan menduduki posisi ke-66 dunia. Dalam lingkup Asia, Indonesia berada di peringkat ke-13 dan posisi ke-2 di level Asia Tenggara di bawah Thailand. Negeri gajah putih saat ini menduduki urutan ke-62 dunia. Indonesia baru kembali masuk ke dalam perhitungan ranking pada pertandingan melawan Sri Lanka, Jumat 8 Juli lalu setelah terakhir kali dihitung poinnya pada 20 September 2019. Pertandingan melawan Sri Lanka di AVC Challenge Cup 2023 berkontribusi menambah 2,03 poin. Kemudian kemenangan atas Bahrain mendulang 1,03 poin. Di hasil terbaru kalah melawan Kazakhstan, Indonesia mengawali permainan di Gymnasium University of Taipei, Taiwan, pada Rabu, 12 Juli 2023, siang WIB dengan baik. Farhan Halim dan kolega sukses merebut 7 poin pertama hingga umbul 7-0. Namun, Kazakhstan perlahan-lahan bangkit dengan mencuri 2 poin pada 2-9. Kazakhstan semakin mendekat Juli 11 dan akhirnya hanya berjarak 2 poin pada 14-16. Indonesia semakin keteteran dengan Kazakhstan sukses menyeimbangkan skor pada 18-18. Laga sengit terjadi karena skor selalu bisa imbang hingga 23-23 dan Farhan Halim memaksa DUC pada 25-25. Indonesia kerap berada dalam posisi tertinggal dalam perburuan poin-poin kritis. Namun, pada akhirnya sukses meraih kemenangan di set pertama dengan skor 30-28. Di set kedua, Indonesia sempat tertinggal 4-6 di awal. Namun, Rifan Nurmulki dan kolega mampu membalikkan skor menjadi 8-7. Laga sengit terjadi karena keunggulan Indonesia tidak pernah jauh hingga skor 18-16. Kazakhstan kemudian mampu menyeimbangkan skor menjadi 21-21, seakan mengulang situasi di set pertama. Namun demikian, Indonesia sukses merebut 3 poin beruntun hingga menjauh pada 24-21. Pada akhirnya, Indonesia menang dengan skor 25-21 di set kedua. Pada set ketiga, Indonesia sempat tertinggal 2-3 di awal. Namun, Farhan Halim dan kolega kembali mampu membalikkan skor hingga akhirnya unggul 4 poin pada 11-7. Indonesia semakin dominan sejak saat itu dengan unggul 15-11 dan kemudian 18-11. Kazakhstan berusaha mengejar, namun Indonesia sukses mempertahankan keunggulan 7 poin pada skor 20-13. Indonesia semakin dekat dengan kemenangan dengan mampu mempertahankan keunggulan 7 poin hingga 22-15. Pada akhirnya, Indonesia sukses walos ke babak berikutnya usai menang 25-15. Terima kasih telah menonton!